Ratusan relawan Progo Jawa Timur Minggu Siang mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Dengan membubuhkan cap jempol darah dan tanda tangan, relawan mendesak Megawati Soekarno Putri merestui Ganjar Capres 2024. Tak mau kalah, ratusan relawan Giri Gresik mendeklarasikan Ketua DPD RI Lanyala Mataliti sebagai calon presiden 2024. Ratusan relawan Progo dari 38 kabupaten kota sejawa timur Minggu Siang mendeklarasikan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 di Gedung Serbaguna Gorsidoarjo, Jawa Timur. Sebagai tanda kesiapan menjadikan Ganjar Pranowo sebagai presiden, ratusan relawan ini membubuhkan cap jempol darah dan tanda tangan yang rencananya akan dikirimkan ke kantor pusat PDIP guna mendesak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk merestui Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Relawan Progo menilai Ganjar Pranowo merupakan sosok putra bangsa yang pas untuk melanjutkan tongkat estafet presiden Joko Widodo saat ini. Bukan hanya dekat dengan masyarakat, tapi juga kinerjanya dirilai sukses sebagai Gubernur Jawa Tengah. Deklarasi ini Alhamdulillah dari 38 kota Kabupaten, kita bisa menyelenggarakan deklarasi dengan gotong royong tanpa ada siapa apapun. Dan inilah semangat kawan-kawan untuk mendukung Pak Ganjar. Kemanapun Pak Ganjar, kami siap di belakang Pak Ganjar. Jawa Timur siap untuk mendukung Pak Ganjar. Sementara sejumlah perwakilan komunitas dan organisasi yang menamakan dirinya Relawan Giri Gresik mendeklarasikan Ketua DPD RI, Lanyala Mahmud Mataliti sebagai calon presiden RI 2024. Mereka menilai figur Lanyala tepat memimpin bangsa karena dinilai peduli terhadap rakyat, termasuk pelaku MKM. Selain itu, Lanyala juga mempunyai karakter pemberani dan bisa membela rakyat kecil yang dapat membangkitkan perekonomian rakyat. Kami membutuhkan pemimpin yang pemberani, pemimpin yang bisa membela rakyat kecil, khususnya untuk kaum-kaum yang membutuhkan seperti perekonomian ataupun pekerjaan. Harapan kami kepada Bapak Lanyala Mahmud Mataliti untuk bisa memperhatikan di saat kita melakukan pendukungan kepada beliau ke depan untuk menjadi pemimpin presiden 2024. Selama menjabat Ketua DPD RI, Lanyala dikenal aktif berkeliling Indonesia. Menyerap langsung aspirasi masyarakat daerah, termasuk anak muda. Dengan pengalamannya itu, Lanyala dianggap cocok sebagai kandidat calon presiden 2024. Tim Liputan